Halo, 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 good morning, good morning ya, oke, ha ha ha, gimana kabarnya, nah kita mencoba untuk belajar peraturan pemerintah ya disini yang mau saya bahas adalah peraturan pemerintah di negara kita, bukan di Hongkong ya, kalau Hongkong kita sudah jelas ya bahwa apa namanya Hongkong itu ada ID 407 dimana kontrak kerja kita ya, jadi di Hongkong itu untuk perlindungannya, untuk peraturannya sudah sangat jelas ya, seperti yang kita tahu ada kontrak kerja, ada buku labor, ada labor departemen, ada agensi, ada KJRI dimana juga banyak sekali teman-teman yang suka rela untuk membantu mendidik teman-teman untuk belajar ya kan, tinggal teman-teman mau tidak belajar, nah ini tanyakan kepada teman-teman sendiri ya, Halo Mbak Uprit, ya Taiwan, Mbak Ren, Nam Chong, oke, nah hari ini saya ada waktu sedikit sebelum saya ngirim, jadi sebelum saya melakukan pekerjaan aktivitas saya karena saya hari ini juga apa namanya, normal work ya, jadi mungkin pertanyaan nanti bisa di drop di komen, nanti akan saya jawab setelah, malam ini nanti juga saya tidak perlu memasak, jadi ada waktu nanti saya akan cek komentarnya, Halo Mbak, ya pagi-pagi, ya nah, jadi kalau peraturan di Hongkong itu kita patokannya adalah ID 407 dan juga buku labor departemen, dimana Anda bisa dapatkan di imigrasi ataupun di PDF di internet, dan juga website-nya imigrasi dan website-nya labor departemen, baik peraturan tentang libur, tentang pekerjaan, hak dan kewajiban pekerja maupun majikan, semuanya tertata rapi di halaman 1-4 ya, Nah, disitu kalian bisa melihatnya nanti dan membacanya, dan akan saya bahasku pas sampai nanti tuntas, ada di website saya juga sudah pernah saya bahas ya, jadi sebenarnya kita sudah membahasnya berulang-ulang, tapi tidak mengapa, karena masih banyak teman kita di luar sana yang membutuhkan informasi, Sementara, untuk peraturan di Indonesia sendiri, yang sampai hari ini masih banyak teman-teman yang bertanya, Mbak apakah sudah berlaku zero cost? Zero cost itu seperti apa? Halo Mbak Komariah ya, zero cost itu seperti apa? Pada dasarnya, untuk perekrutan sebagai PRTA atau perekrutan domestic helper di Hong Kong maupun di negara lainnya, masalah potongan gaji itu ada 3 skema Kembali lagi kepada pemerintah kita yang notabene mau memberlakukan zero cost, tetapi sampai hari ini belum ada kejelasan sebenarnya zero cost itu seperti apa Dan sampai hari ini masih di dalam masa pembekuan atau suspended atau bagaimana tidak ada kejelasan dari pemerintah kita yang saat ini pun juga bahkan KJRI yang kemarin membahas tentang surat wali pun Sampai hari ini terus ada isu lagi BPJS TKI yang akan diberlakukan bahkan bagi PMI yang berada di luar negeri, tidak ada penjelasan dari KJRI maupun BP2 PMI Jadi teman-teman jika bertanya tentang peraturan di Indonesia, sampai hari ini saya belum bisa menjawab Yang pasti masalah potongan gaji adalah masih sama di mana Rp12.500 untuk ukuran di Hong Kong dan pembayarannya tetap sama melalui finance di Hong Kong Jadi perjanjian-perjanjian itu akan dilakukan di PJTKI Namun di saat teman-teman berada di PAP itu akan berbeda, ada yang dimanipulatif dengan menyatakan saya zero cost Tapi ingat sebelum menandatangani perjanjian apapun harap dibaca, jika tidak sesuai kalian harus berani untuk bertanya dan komplain Jadi harap teman-teman mawas diri, masalah potongan gaji itu mutlak urusan pekerja dengan PRT Dan saran saya jangan menggunakan calon Terus bagaimana mbak jika ternyata data kita berbeda? Well data anda berbeda, anda harus menyesuaikan dengan Hong Kong ID Jika anda pernah ke Hong Kong, anda harus memastikan bahwa data anda sesuai dengan Hong Kong ID yang pertama kali anda datang ke Hong Kong Karena kalau tidak, anda akan bermasalah dengan data ganda baik di imigrasi Hong Kong maupun di KJRI nantinya Kalau imigrasi Hong Kong saat ini sedang mengadakan update Hong Kong ID Dimana banyak sekali teman-teman kita yang saat ini terjebak di saat mereka di tahun 2001-2005 pernah ke Hong Kong dengan data yang berbeda Baik dengan nama yang berbeda, tahun lahir yang berbeda, ataupun bahkan total berubah menjadi orang lain Maka hari ini di saat anda update Hong Kong ID, data anda akan terlihat Disitulah anda terjebak peraturan dua negara Jadi perhatikan peraturan dua negara secara internasional itu adalah hanya satu data Single Identity Number Jadi di Hong Kong menggunakan sistem Single Identity Number yang berdasarkan Hong Kong ID anda Dan ingat, Hong Kong ID bagi PRTA itu berfungsi jika ada kontrak kerja, ada majikan, ada visa tinggal Jika anda tidak memiliki kontrak kerja, tidak memiliki visa tinggal, Hong Kong ID anda tersuspended Meskipun Hong Kong ID anda tidak di-scratch atau Hong Kong ID anda bukan ditarik lagi Tetapi anda Hong Kong IDnya tersuspended atau tidak berfungsi kembali Dan untuk kali ini karena saya podcastnya singkat, padat, hanya memberikan penjelasan saya belum bisa menjawab Jadi saya belum bisa untuk interaksi dengan publik seperti yang saya jadwalkan Karena jadwalnya agak rushing di mana sebelum saya melakukan aktivitas kerja saya But it's fine because I already done my work and I will exchange it with different time this afternoon Okay, so I try to make up this one and now I'm trying the new configuration for our page Jadi disini page-nya kenapa kalian teman-teman menanyakan ya Baru sekarang ditunggu-tunggu celotahannya Maaf sekali maaf, karena page-nya saya ganti formasi dan konfigurasi Dikarenakan akun saya pribadi saat ini mengalami restrik, tidak hanya restrik Bahkan teman-teman nomor WA saya pun disimpan tidak menemukan nomor WA saya Jadi tetap stay tune di page-nya kontring Pengelolanya memang akan bertambah orang tapi tetap sama Posting-nya akan berpositif dan akan tetap kontring yang ada disini Jadi teman-teman tidak perlu terpengaruh dengan siapapun ya Kontring akan tetap kontring dan kontring akan tetap judis sama seperti biasanya Dan kontring tetap menjadi kontring sendiri dan kita akan tetap belajar bersama Oke? Kayau, kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar Nanti akan saya lihat setelah saya selesai bekerja ya Setelah saya selesai dari kantor akan saya lihat dan akan saya baca satu persatu Untuk kali ini sampai disini dulu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa